Hai Kak Kiarli Oke Oke, halo Hai Kak, apa kabar Kak? Hai Baik, baik Thank you, udah join Jumat ini Kita kali ini bakal Masih membahas seputar keuangan ya Bersama tim finansialku juga Kita bakal membahas mengenai utang Kita bakal ngobrol-ngobrol tentang utang Tentang kredit Tentang pay letter gitu ya Kak Karena bukan tanpa alasan nih Kenapa kita membahas itu Karena berdasarkan hasil survei Zigi.id dan Keterdata Insight Center Gen Z dan Millennial Ini banyak Kak Yang menggunakan Pay letter dan juga Kartu kredit Bahkan lucunya Pay letternya ini Kalau Gen Z itu Buat belanja Baju Belanja baju Celana Aksesoris gitu kan Di e-commerce Makanya Ini Mumpung ada tim finansialku Yang bergabung Kita bakal Ini ya Berbicara Banyak nih Tips-tipsnya gimana Supaya nggak terjerat mungkin Untuk anak muda Nah mungkin Pertama-tama Kita sapa-sapa dulu kali ya Kak Nih Oke Penonton Zigi dan Finansialku Yang udah join Halo teman-teman semua Kenapa saya Sierli Dari Finansialku Sebagai pencana keuangan Semoga semuanya sehat ya Maria ya Jaga kesehatan Amin Kalau teman-teman disini Mungkin banyak yang juga Udah terjerat Kartu kredit Pinjaman Ataupun pay letter Nanti mungkin bisa cerita ya Kita sharing-sharing pengalaman Betul Bisa langsung Ditanya aja Di kolom question ya Ada question box disitu Silahkan tulis pertanyaan kalian Atau mungkin pengalaman kalian gitu Nih aku akan tambahin disini Nah Kak Pertama-tama Mungkin kita Perlu tahu dulu kali ya Adakah jenis-jenis utang itu Ada apa aja Sebenarnya baik Atau buruk Oke Jadi utang itu sebenarnya Terbagi jadi dua Jadi ada utang yang Untuk tujuan yang produktif Ada tujuan yang untuk konsumtif Tentunya Sama kayak kita pengeluaran Pengeluaran yang untuk produktif itu Apa sih? Pengeluaran yang memang Bertujuan untuk menambah Penghasilan kita Nanti-nantinya nih Apakah mungkin teman-teman Mengambil Kelas Training Atau mungkin Untuk menggunakan Untuk buat bisnis Ya Atau buat teman-teman yang freelancer Zaman sekarang Kerja dari rumah Mungkin perlu laptop Atau perangkat Untuk bisa Youtuber Gitu ya Dan intinya Pada intinya adalah Kita mengeluarkan uang itu Untuk nambah penghasilan kita Sedangkan Kalau kita Pengeluaran yang konsumtif itu Tentu yang Udah jadi expense aja nih Udah jadi biaya Jadi begitu kita keluarin Udah jadi biaya aja Mungkin kita bisa menikmatinya Dalam bentuk kenyang Tadinya lapar jadi kenyang Atau tadinya Gak punya jadi punya nih Tadi baju-baju Buat teman-teman yang gen Z Terus juga Atau mungkin kita Pengen ganti HP baru yang lebih kekinian Nah seringkali memang Ada pengeluaran-pengeluaran Yang sebenarnya Keliatannya konsumtif Pengeluaran konsumtif Tapi sebenarnya produktif Atau kebaliknya nih Pengeluaran yang kayaknya Keliatannya produktif Tapi sebenarnya konsumtif Nah ini kita Mesti pintar-pintar Nah kadang-kadang Kita ini Banyak maunya ya Jangankan mungkin Teman-teman gen Z Ya saya aja Generasi milenial Saya sendiri Sebagai penelitian Nafongal juga masih Banyak maunya kok Jadi memang ini PR kita bersama Untuk membedakan nih Mana pengeluaran Yang memang Bener-bener Ketujuan yang Untuk bisa nambah Penghasilan lagi Atau yaudah Setelah jadi biaya doang Kalau bisa Tentu namanya Kita berhutang Kan nanti ada Bunga Ada biayanya Nah kalau Memang Pengeluaran yang Digunakan Dari hutang Dananya Bukan pakai modal sendiri Itu kalau bisa Memang Hidari lah Pengeluaran Hutang-hutang yang konsumtif Jadi kalau memang Mau berhutang Teman-teman Lebih berhutang yang produktif Atau juga mungkin Untuk yang Pengeluaran yang Sifatnya besar Dan butuh dikikil Seperti KPR Atau mungkin teman-teman Butuh untuk beli pengeluaran Untuk operasional Jadi dari kredit Kendaraan bermotor Kalau yang untuk Kecil-kecil Sebenarnya pakai uang sendiri Aja Jangan hutang Oke Berarti Kayak buat Belanja baju Itu sebaiknya Nggak usah hutang ya Langsung Dunasin aja Nah berarti kan tadi Utang itu ada yang Konsumtif Ada yang produktif Nah hindari yang Konsumtif Kalau produktif Berarti itu kayak Tadi ya KPR gitu ya KPR Buatmu buat bisnis Atau buat teman-teman Beli perangkat baru Untuk kerja Atau bisnis Oke Berarti itu sebenarnya Lebih ke investasi Nggak sih Karena kan hutang Nah sebaiknya itu juga Jangan dihindari Jadi hutang yang Kita berinvestasi Itu kan untuk Menghasilkan keuntungan Tapi keuntungannya Kan belum di tangan kita Ya Dan itu kan Kalau apalagi Kalau misalnya Seperti saham Forex Ataupun teman-teman Mungkin yang sekarang Kripto Tapi tradingnya Secara hutang Itu kan Untungnya kita Belum tahu nih Marketnya Masih bergejolak lah Kita mungkin Untungnya belum di atas Buku Tapi masih di atas Naik turun-naik turun Nah Kita hindari yang Berinvestasi Atau tradingnya itu Dengan hutang Tapi kita gunakan Modal sendiri Apalagi khususnya Buat pemula Kecuali kalau mungkin Teman-teman Modelnya Udah keuntungannya Winning ratenya Mungkin udah ada 150% Udah ada 70% Nah itu Teman-teman Mau gunakan Hutang Boleh Tapi juga itu Ada peraturannya Ada batasan-batasannya Jadi benar-benar Hutang itu Kalau bisa jangan Untuk pemula Di dalam trading Investasi Kalau investasi Itu sebaiknya Pakai uang dingin Kali gitu ya Yang sisa Betul-betul Pakai uang dingin Jangan uang untuk Sehari-hari Jangan uang untuk Dan darurat Jangan uang untuk Kita bayar hutang Atau kita Misalnya Kita Banyak nih teman-teman Yang Mau nikahnya Misalnya 6 bulan lagi Tapi Dananya masih diputerin Apalagi pakai Hutang gitu ya Kita Di sahamnya Mungkin kita Tradingnya dalam Hutang juga Nah itu Jangan Jangan sampai Iya Karena kan Banyak kasus ya Banyak kasus yang Menggunakan Hutang Pinjaman online Buat investasi Taunya Returnnya gak ada Malah buntung Nah mungkin Ada juga Salah satu Apa ya Instrumen atau produk Investasi yang Dimana kita Meminjamkan utang Meminjamkan uang Ke orang lain Itu ada juga ya Kayak peer-to-peer Lending Tapi kita Disebutnya Kalau di dalam Peer-to-peer Lending Kita disebutnya Sebagai pendana Jadi ibaratnya Kita ada UMKM yang butuh Dana Mereka Peminjam Nah kita Sebagai orang-orang Yang Peer-to-peer Lending itu Cuma menghubungkan Antara pendana Sama Yang butuh Dana Nah Peminjam Dan pendana Nah kita Sebagai pendana Itu memang Dari sisi kita Punya uang Lebih nih Uang dingin Kita mau Mendanai mereka Meminjamkan Pada mereka Nanti kita Akan diberikan Ibarat hasil Berupa Bunga Dan mereka Yang meminjam Dari adananya Tersebut Akan dikenai Pinjaman Lebih mudah Tentunya Untuk daripada Mereka mengajukan Pinjaman ke bank Kalau pinjaman ke bank UMKM Pasti banyak Peraturannya Harus bikin Ada berat Berat Berkumen Ada laporan Keuangan Yang perlu Lebih terstruktur Nah kalau Untuk Peer-to-peer Lending Jauh lebih Simple Jauh lebih Mudah Tapi memang Ada beberapa Plus minus Kalau untuk Pinjaman ke Pinjaman Bunganya Mungkin Lebih tinggi Maksudnya Kita sebagai Buat teman-teman Mungkin Kalau masih Usia produktif 20-30 Saya sarankan Mungkin Perbesar Penghasilannya Sama Perbesar Untuk Dari Pengurang-pengurang Sifatnya Produktif Jadi Kalau bisa Yang konsumtif Yang utang Yang konsumtif Jangan deh Apalagi mungkin Tujuannya Kayak zaman sekarang Lagi in banget ya Pengen flexing Oh ya betul Jadi untuk Nah ini Aduh Kalau bisa Jangan-jangan Kita Kalau bisa Kita mengeluarkan Itu memang Mindful ya Kita mengeluarkan Sesuatu Kita pengarah Apapun Kita bener-bener Dipikir Ini bener Butuh Atau Sebenernya Ini Cuma Seneng doang Sesaat Tapi mungkin Barang-barangnya Gak bener-bener Dibutuhkan Gak perlu lah Flexing-flexing ya Lebih baik Kita sekarang Tambah penghasilan Aja gitu Diam-diam Ntar tau-tau Kaya gitu Ntar tau-tau Kalau flexing Modalnya Utang Lebih baik Jangan Nah itu tadi Yang kembali lagi Ke apa Yang investasi Peer-to-peer Lending itu Itu mungkin Ada tips Gak sih Karena ini Berdasarkan hasil Survei Hasil Survei Zigi Dan KIC Itu Peer-to-peer Itu termasuk Salah satu Produk investasi Yang juga Digunakan Oleh Anak muda Selain saham Selain Kripto Mungkin ada Tipsnya Oke Buat teman-teman Yang mau Berinvestasi Di Peer-to-peer Lending Sebenernya Peer-to-peer Lending Sendiri Ada Peer-to-peer Lending Yang memang Untuk tujuannya Produktif Jadi Ketika Meminjamkan Itu memang Orangnya Untuk tujuan Mungkin Mengembangkan Bisnisnya Atau Untuk Perputaran Arus Kas Nah Untuk Pinjaman Seperti itu Kita perlu Lihat Dari Si Peminjam Profilenya Mereka Biasanya Dari Masing-masing Perusahaan Peer-to-peer Lending Ini akan Menyertakan berinvestasi karena kita maunya bukan cuma memperhatikan keuntungan tapi kita juga perlu memperhatikan kesabilan dan juga kita memperhatikan likuiditas dari si dana tersebut likuiditas itu maksudnya dananya gampang gak sih kita tarik atau mungkin harus diendepin tunggu setahun baru dananya bisa diambil kan kita juga gak mau ya kalau bisa kita keuntungannya juga jangan terlalu lama juga jangan terlalu sulit juga untuk kita bisa ditarik dananya kecuali memang teman-teman punya tujuan yang untuk jangka panjang nah ini dananya gak ditarik dalam waktu dekat gak apa-apa untuk yang berikutnya lagi, eh tadi kita berinvestasi kalau teman-teman untuk tujuan jangka pendek berarti pilihlah tenor yang pendek misalnya tenornya hanya 1 bulan tapi kalau teman-teman punya jangka waktunya yang cukup banyak cukup panjang, boleh pilihnya mungkin 3 bulan 6 bulan atau 12 bulan kemudian pilih juga yang dari kan di dalam peer-to-peer learning itu dia ada sistem rating ya rating gimana nih akan dilihat nih berdasarkan si borowernya peminjamnya ini ratingnya tuh yang sangat berisiko atau yang gak terlalu berisiko lumayan aman biasanya kalau yang aman itu ratingnya A kalau yang agak berisiko itu C jadi semakin A, B, C itu berarti semakin sangat aman ke kurang aman gitu ya nah tentu kalau teman-teman tipikal yang konservatif atau baru mula-mula berinvestasi peer-to-peer learning lebih baik pilih yang ratingnya A walaupun dengan rating A tingkat tingkat imbal hasilnya tentu lebih kecil dibandingkan yang ratingnya C tapi mereka juga memperhatikan bukan cuma keuntungannya tapi kita juga memperhatikan kestabilan dan juga si likuiditas nah peer-to-peer learning ini memang cenderung stabil ya tergantung pada borower yang kita dana ini misalnya teman-teman kalau berinvestasinya terus di borowernya rata-rata imbal hasil 18% berarti teman-teman akan dapatkan 18% 18% nah tentu kita juga harus memperhatikan di dalam yang berikutnya lagi adalah bagaimana sih si perusahaan peer-to-peer learning itu melakukan melakukan manajemen resiko nah misalnya kalau sampai teman-teman misalnya berinvestasi di peer-to-peer learning di borower A tertentu gitu ya nah ini misalnya dia gagal bayar gimana sih perusahaan tersebut bisa membantu teman-teman untuk menagih atau kita ada asuransi untuk mengembalikan kalau misalnya sampai rugi berapa persen nih kerugiannya yang di cover nah tentu kalau bisa cari perusahaan peer-to-peer learning yang ada ada manajemen resikonya yang baik misalnya tadi ada sistem asuransinya jadi kerjasama PHK3 ada asuransi atau juga teman-teman bisa lihat kira-kira nih ratingnya si perusahaan peer-to-peer learning ini dari sekian banyak peminjamnya dia berapa banyak sih yang gagal bayar jadi kalau TKB misalnya akan dilihat dari TKB 90 kalau teman-teman TKB 90-nya semakin tinggi misalnya mendekati 100 tentu akan semakin baik kalau semakin rendah berarti banyak nih ternyata peminjamnya mereka yang gagal bayar di saat pandemi ini tentu banyak UMKM yang juga akan mengalami terpuruk ya jadi memang tentu di saat ini peer-to-peer learning juga tetap ada resikonya karena itu teman-teman sesuaikan sama keuangan kalian jadi kalau mungkin nggak berani beli uang A tapi yang tenornya pendek ada juga mungkin tambahan lagi ada juga peer-to-peer learning yang sifatnya itu peminjam pendananya itu konsumtif jadi untuk utak-utak yang konsumtif contoh nih buat teman-teman nih yang way letter gitu ya atau mungkin yang pinjam pinjam kayak semacam ke fintech nah ini didanai oleh kita-kita nah kita memang kadang-kadang kalau kita sebagai investor kita nggak mau tahu ini siapalah bodo yang penting untungnya tinggi gitu ya tapi sebenarnya kita juga tidak berhormatikan dan kita ini nanti diputernya untuk apa si perusahaan peer-to-peer learning ini nanti disalurkannya untuk peminjam-pinjam seperti apa tentu kalau kita bandingkan antara perusahaan UMKM antara peminjam yang UMKM sama peminjam yang retail tentu lebih beresiko peminjam yang retail peminjam yang retail kalau misalnya gagal bayar mereka bisa aja kabur kan tapi kalau UMKM kemungkinan itu kaburnya mereka lebih kecil seperti itu oke berarti jangan minjemin uang kita untuk utang yang konsumtif ya lebih ke UMKM gitu kan karena yang konsumtif gagal bayarnya cenderung lebih tinggi resikonya gitu ya betul tingkat komitmen untuk bayar tepat waktunya juga lebih tinggi UMKM ya oke nah mungkin satu lagi terkait peer-to-peer ini kalau dari secara Kak Sherly sebagai penasihat keuangan merekomendasikan enggak sih dari kan instrumen investasi yang ada gitu merekomendasikan enggak untuk anak muda genzi gitu kan yang mungkin first jobber yang baru lulus yang baru lulus dan baru masuk kerja merekomendasikan enggak sih investasi di peer-to-peer lending rekomendasikan sih oke karena daripada kita teman-teman belajar di saham saham itu kan butuh analisa analisa teknika analisa fundamental peer-to-peer lending itu jauh lebih simple gitu ya dan kita misalnya kita pelajari peer-to-peer lending satu aja kita pelajari bisnis modernnya dari A sampai Z gimana sih perusahaan peer-to-peer lending itu mencari peminjam sampai nanti dananya yang akan dikembalikan dan diberikan kepada kita gitu kita pelajari satu aja nanti ketika kita cari peer-to-peer lending yang lain akan jauh lebih mudah daripada teman-teman menguasai satu emiten mencari satu emiten belum tentu emiten yang lain juga akan sama rata-rata peer-to-peer lending ini memang cocok untuk pemula terutama untuk yang mungkin pengen yang pasti-pasti aja jadi bukan cuma hubungan yang pasti tapi returnnya juga pasti nah ini biasanya kan kita akan tahu ya misalnya kita udah ditahu di depan nih oh si peminjam ini akan kita kalau berinvestasi kita akan kanai 13% nah ini kan kita udah lebih aman ya nanti di akhir akan ketahuan oh kalau saya mendanai misalnya 2 juta jadi jatuhnya akan dapat berapa satu bulan lagi gitu dan memang harus kita pantau juga tetap tapi bukan berarti kita tinggal kita pantau juga ini kalau misalnya kira-kira bulan depan saya danai sekarang tanggal 4 Februari bulan depan mungkin akan bayarnya sekitar tanggal 5 Maret gitu ya nah maka kita akan lihat bener gak nih dananya 5 Maret akan masuk nih seperti itu oke berarti disarankan untuk teman-teman sebelum masuk ke saham gitu bisa ke peer-to-peer lending nah itu kan tadi ya itu kan apa ya jenis utang yang bisa dimanfaatkan ya untuk kita nah mungkin sekarang masuk ke kartu kredit nih untuk teman-teman yang justru mau meminjam gitu meminjam utang ya berutang ya ibaratnya berutang kartu kredit sama pinjaman online itu kan juga marak ya Kak Shirley nah itu mungkin pertama-tama bahas perbedaannya dulu kali ya resikonya seperti apa kartu kredit dan pinjaman online itu oke kartu kredit sendiri memang yang berbeda itu dua ini ya perusahaan yang menerbitkan ya kalau kartu kredit itu kan memang yang menerbitkannya memang produknya dari perbankan ya bank-bank nah kartu kredit sendiri pasti udah dari lama maksudnya udah jauh lebih lama dibandingkan pay letter dibandingkan yang produk-produk yang sekarang lah di internet pinjaman kilat segala macem nah sebenarnya kalau kita dari kartu kredit memang pertama kita jelas siapa nih yang menerbitkannya bank mana bank-banknya tersebut juga akan diatur oleh bank bank OJK jadi secara legalitasnya lebih jelas terus juga memang karena ada satpamnya ibaratnya kita ada pengawasnya itu OJK tentu juga OJK akan memperhatikan ini kalau misalnya kayak sekarang dikasih suku bunga acuan sekian itu tuh sebenarnya jadi semacam memang gak persis segitu angkanya akan dikasih semacam premium ya premi jadi ada bunganya sudah dimasukkan dengan estimasi penilaian atas resiko dari bank tersebut nah tapi bunganya ini bisa menjadi acuan kalau misalnya BI bilang oh bunganya jangan tinggi-tinggi dihimbau gitu ya nah ini juga akan menjadi teguran buat bank tersebut jangan terlalu tinggi bunga kreditnya jadi kita sebagai peminjam juga kayak contoh lagi pandemi ini kan diatur tingkat suku bunga kartu kredit gak boleh sekian ya maksimum sekian dendang kartu lambatan bayar sekian nah ini sebenarnya jadi serempak kita sebagai peminjam sama-sama nih ada perlindungan secara konsumen lah ya kita ada perlindungan oh kita gak boleh hartanya tertinggi biayanya sekian-sekian tapi kalau di dalam pinjaman yang online ataupun juga mungkin pay letter ini memang belum se-establish sebelum ses-stabil itu peraturannya belum sekuat dimana teman-teman pinjam di kartu kredit karena kita masih baru banget ya nah untuk dari sisi yang kedua adalah ketika kita mau meminjamnya sendiri itu memang persyaratan di kartu kredit tentu jauh lebih ketat daripada dan jauh lebih lama lebih sulit daripada kita minjam di pay letter atau pinjaman online tapi sebenarnya buat kita dari sisi peminjam itu jadi plus minus kalau memang kita dipersulir artinya kan kita harus ada beberapa dokumen yang kita penuhi artinya kalau kita misalnya diberikan di approve gitu ya disetujui oleh kartu kredit bahwa kita ini bisa meminjam menggunakan kartu kredit berarti sebuah kepercayaan oh kita dipercaya ini sama bank untuk kita bisa jadi peminjamnya mereka menggunakan kartu kredit dan diharapkan bayarnya tepat waktu tapi kalau untuk pay letter karena dan juga pinjaman online tentu karena persyaratannya jauh lebih ringan lebih cepat memang kalau kita butuh dana jauh lebih cepat ya kita butuh bisa cairkan tapi sebenarnya dari segi filternya artinya kalau kita misalnya syaratnya langsungnya aja sulit bisa jadi orang-orang yang yaudah dah nanti ajalah bayarnya juga bisa jadi jauh lebih rendah tingkat komitmennya memang jadi plus minus sih buat kita jadi kadang-kadang kemudahan itu bikin kita juga jadi disaster ya kalau kita nggak bisa mempergunakan kemudahan itu dengan bertanggung jawab kemudian juga dari sisi biaya tentunya kartu kredit ada beberapa biaya seperti biaya admin annual fee gambar biaya bunganya kalau kita terlambat bayar atau kalau misalnya kita buat kecilan kita mau jadi percepatan tentu kita ada beberapa biaya-biaya tapi memang secara pay letter juga dan pinjaman online juga ada banyak biaya dan memang namanya hutang yang konsumtif biaya hutang bunga hutangnya itu tinggi relatif lebih tinggi daripada teman-teman yang berminjam dengan agunan misalnya teman-teman pinjaman agunan mengagunkan untuk usaha itu ya untuk kredit usaha atau juga untuk kita KPR dibandingkan dengan pinjaman retail bunga yang kita bayarkan itu sebenarnya lebih tinggi walaupun mungkin nominal yang kita pinjam untuk pinjaman retail untuk kredit pinjaman online itu mungkin lebih kecil daripada ketika kita KPR tapi memang kalau bisa sih kalau bisa memang kalau untuk benar-benar butuh aja kita baru pinjam kita baru gunakan pinjaman kredit pinjaman yang retail kartu kredit pay letter ataupun juga kalau memang benar-benar dibutuhkan pinjol tapi sebaiknya jangan 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 pinjaman online illegal itu jangan itu kayak itu kayak teman-teman teman-teman ya teman-teman masuk jebakan lah ya kayak kita oh solusi jangka pendek tapi sebenarnya itu jangka panjangnya kalau kita nggak bisa benar-benar kontrol dengan baik itu teman-teman bisa jadi jatuh dalam lubang yang lebih besar itu kan berarti tadi ada tadi kan sempat ada keuntungan dari kartu kredit karena daftarnya susah terus ketika diterima berarti kita telah dipercaya dari bank dan sebenarnya aku juga pernah dengar katanya kalau kita punya kartu kredit dan kita nyicilnya rutin bukan nyicil maksudnya bayarnya rutin tiap bulan itu mempermudah kita nih untuk ngambil KPR dan segala macam keuntungan penggunaan kartu kredit oke jadi gimana sih cara bijaknya mempergunakan kartu kredit kalau kita bisa mempergunakannya dengan baik misalnya kita pinjam let's say misalnya kita Maria nih Maria misalnya gunakan kartu kredit untuk beli tiket gitu ya misalnya mau ke Bali pakai kartu kredit nah terus bayarnya kalau bisa sebelum jatuh tempo jadi jangan lewat jatuh tempo pada saat penagikan kan akan tuh udah keluar jatuh temponya tanggal berapa nah kalau bisa sebelum jatuh tempo kita udah bayar dan jangan dicicil karena kalau teman-teman cicil nanti akan jadi kena bunga kecuali memang kadang-kadang ada beberapa merchant yang oh ini kalau misalnya cicilan 0% nah itu juga kita perlu hati-hati kadang-kadang mungkin cicilannya 0% bunganya 0% tapi sebenarnya ada biaya jadi dengan kata lain kita tetap harus ada bayar-bayar juga gitu sebagai bentuk mungkin administrasi namanya atau biaya biaya-biaya apalah gitu ya biaya merchant atau mungkin juga benam bunga nah kalau bisa memang bayarnya itu kartu kredit itu digunakan sebagai alat pembayaran aja tapi jangan dijadikan sebagai alat untuk berhutang misalnya kita lagi jalan-jalan ada uang cash banyak nih kita mau pakai sebagai alat pembayaran tapi sebelum jatuh tempo kita udah langsung bayar full payment oke dan ini sih memang betul kata Maria juga kalau ini bisa kepercayaannya kita bisa kelola dengan baik ini juga akan nilai tambah buat teman-teman yang mungkin mau mengajukan KPR ya karena kan kita udah punya riwayat di bank nih kita punya pinjaman kartu kredit dan ternyata pemakaiannya walaupun aktif tapi bayarnya selalu tepat waktu nah ini akan jadi poin tambahan tapi kebalikannya bisa jadi pedang permata dua nih teman-teman punya kartu kredit tapi teman-teman seling lupa bayar nah ini juga artinya ya ini orang dikasih kepercayaan kecil aja gak bisa dipenuhi apalagi dikasih kepercayaan lebih besar untuk pinjaman KPR oke berarti tadi tuh ya tipsnya ya untuk teman-teman yang lagi nonton sekarang kalau punya kartu kredit lebih baik digunakan sebagai alat pembayaran gitu ya dan bukan alat untuk berhutang berarti jangan dipakai untuk nyicil gitu ya ya kalau bisa jangan sih apa lagi pinjamanin tadi yang kontrol ya karena biasa anak-anak muda gitu kan yang tadi kak flexing butuh flexing jadi ya udah deh ambil cicilan aja gitu kan buat flexing nah terus kalau misalnya in case kita kredit KPR kan itu biasanya panjang tuh ya kredit-kredit yang panjang gitu kak itu gimana ya maksudnya apakah kita perlu asuransi atau gimana karena kan durasinya kreditnya kan lebih panjang daripada yang kayak tadi kan kita langsung bayar langsung bayar itu gimana tuh kalau untuk jangka panjang kalau memang untuk pinjaman-pinjaman yang jangka panjang biasanya dari bank juga udah mencaratkan keadanya asuransi ya contohnya kayak KPR nanti akan disertakan nih asuransi jiwa dan juga asuransi dari rumahnya itu sendiri kebakaran untuk ini ya asuransi perlindungan terhadap rumah sama perlindungan terhadap orang yang peminjam jadi andai kata misalnya rumahnya ada terjadi kecelakaan lalu akan keluar untuk biaya untuk mungkin renovasinya dan ya ataupun kita sebagai peminjamnya kita meninggal dunia atau kita mungkin casal tetap atau mungkin kenyakit kritis yang akhirnya kita meninggal dunia nggak bisa bayarkan pinjamannya nah ini juga akan dibikinin sama banknya tersebut oke kamu juga harus bayar ya untuk premi asuransi jadi andai kata ada kenapa-napa jangan sampai nih anggota keluarga kita atau mungkin teman-teman yang sudah punya anak masih kecil terus jadinya nggak bisa bayar akhirnya malah jadi punya hutang dari orang tuanya terus ke berapa sih sebenarnya usia yang tepat gitu ya untuk menggunakan kredit tadian maksudnya kan ada yang menggunakan kredit kartu kredit terus ada juga yang kreditnya jangka panjang kayak KPR mungkin ada tips nggak sih usia yang tepat untuk mengambil kredit karena kan mungkin buat teman-teman nih yang lagi kerja baru lulus kerja biar ada targetnya gitu kan di umur segini aku mau nyicil kredit rumah atau apa mungkin dari sekarang bisa dipersiapkan idealnya sebenarnya sih kalau punya pinjaman pada intinya umur berapapun yang penting kamu sudah punya penghasilan ya sudah bisa dengan penghasilan itu bayar cicilannya gitu kalau saat ini teman-teman mungkin kadang-kadang beda ya tip orangnya ada mungkin yang karena S2 atau mungkin dokter gelarnya harus ngambil profesi spesialis jadinya mungkin untuk masuk dunia kerja benar-benar mungkin agak terlambat dibandingkan teman-teman yang lain nah jadi dari segi kriteria ideal usiasi gak ada selama teman-teman sudah punya penghasilan dan teman-teman bisa bertanggung jawab untuk membayar cicilan atas hutang tersebut cuman memang kalau secara di di bank-bank biasanya ya teman-teman usia dari 18 tahun 17-18 tahun nah ya yang penting udah dapet KTP jadi teman-teman dan juga akan dilihat sebenarnya punya penghasilannya dari mana gaji gaji berarti kamu karyawan atau kamu mungkin berbisnis nanti akan ditanya ke uju-ujunya ke penghasilan lagi nah kalau buat saya sendiri sebenarnya kartu kredit gak tau ya mungkin setiap orang beda-beda ya kalau buat saya sendiri mahasiswa saya gak punya kartu kredit jadi mungkin karena ini juga jamannya beda ya teman-teman ya jamannya bukan zaman sekarang mahasiswa itu udah beberapa beberapa tahun yang lalu nah kalau pada saat kerja pertama kali perusahaan pertama pun saya gak punya kartu kredit jadi di jaman saat itu tuh orang-orang lagi di Bioskop tuh promo kartu kredit setiap hari tertentu kan ada ya kayak gitu ya promonya kartu kredit yang gambar-gambar itu kalau setiap hari Senin atau setiap hari tertentu weekend ada promo nonton by one kid one saya di jaman itu saya juga gak punya sih jadi karena saya ngeliat penghasilan saya juga gak besar gitu buat apa pakai kartu kredit yaudahlah kalau memang penghasilan segini ya udah cukupin aja gaya hidupnya segini-segini aja gitu jadi saat itu akhirnya saya baru punya kartu kredit pun setelah saya masuk ke perusahaan kedua saat itu kerjaannya udah mulai lebih oke gaji juga lebih oke dan saat itu saya baru eh mulai muncul keinginan traveling kalau gak perusahaan pertama gak ada keinginan traveling ya teman-teman kerja 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 begitu kerja perusahaan kedua keinginan traveling akhirnya saya nemuin oh bisa jadi nih buat ikutan yang travel fair travel fair itu tuh nah cuma itu juga teman-teman perlu berhati-hati dengan yang namanya short escape traveling gitu ya karena itu juga kan sebenarnya yang tadi bilang nih seolah-olah kayaknya pengeluaran produktif tapi sebenarnya konsumtif ya atau mungkin bisa jadi kebalikan nah sebaiknya kalau teman-teman mungkin mau mempergunakan kartu kredit untuk traveling bisa gak sih bisa gitu ya terutama untuk teman-teman yang sering business trip tapi bayarnya sama perusahaan tuh dipakein reimburse jadi kita mesti pake uang sendiri dulu nanti kita mesti reimburse putus-putus jahatnya nah ini untuk yang teman-teman yang pekerjaannya seperti itu boleh tuh bayar kartu kredit dengan untuk bayar traveling tapi buat teman-teman mungkin yang travelingnya tuh cuma mau buat yaudah short escape gitu ya buat liburan-liburan sebaiknya menurut saya lebih baik kita menabung menyisikan dana menabung baru kita berlibur jadi kita ketika pulang liburan pun kita gak terbeban dengan namanya cicilan kan gak lucu liburannya cuma seminggu ya Maria tapi kita dicilnya selama setahun kan jadi bebannya setahun kalau happy happy cuma seminggu benar itu itu buat teman-teman yang mungkin mau healing healing tapi udah hanya stress lagi gitu ya gagal cicilannya gitu healingnya sebentar stressnya lebih lama terus itu kan yang tadi ya traveling gitu itu kayaknya tuh kartu kredit banyak menawarkan apa ya kayak bonus-bonus gitu ya keuntungan jadi diskon lebih murah mungkin ada triknya gak sih itu untuk memanfaatkan itu gimana boleh nah selesai itu keunggulan di kartu kredit itu memang promo ya promo atau mungkin promo juga ada banyak yang promo jadi promonya buy one get one dapat potongan harga tertentu atau kita jadi barangnya jadi di diskon cashback ataupun apapun itu bentuknya nah kalau buat saya boleh jadi memang untuk tujuannya memang kita udah planning nih aduh pengen banget nih pengeluaran ini tapi kita udah siapin cuma di momen tersebut kalau pakai metode pembayarannya dengan cash pay letter atau dengan kartu kredit ternyata lebih ada promo lebih diskonnya lebih besar kita bisa lebih berhemat lebih banyak nah boleh kita pakai itu tapi dengan syarat teman-teman jangan sampai gak menyisikan dulu dananya ya jadi kita ketika pastikan ketika kita berhutang itu kita udah ada di otak kita tuh udah ada strategi rencana pembayarannya mau seperti apa jadi jangan sampai teman-teman gesek tapi teman-teman gak mikirin nih ini bulan depan atau mungkin beberapa bulan lagi dicicil saya bayarnya gimana nah biasanya kalau dalam perencanaan keuangan kita itu ada ada rasio ya jadi kalau bisa kalau bisa memang berhutang itu jangan sampai lebih dari 30 cicilan kita itu per bulannya jangan sampai lebih dari 35% dari penghasilan kita nah buat teman-teman yang saat ini mungkin udah banyak cicilan ada kartu kredit ada kredit kendaraan ada atau mungkin cicilan-cicilan pribadi ditotalin tiap bulannya berapa sih yang kamu bayar buat cicilan jangan sampai nih wah pengeluaran biaya hidup 40% cicilannya mungkin 40% jadi 10% akhirnya gak bisa nabung atau mungkin ngepas banget nah biasakan mungkin paling banyak 35% atau biasanya saya cuma kayak 1 banding 3 lah jadi kalau teman-teman udah punya KPR KPRnya misalnya udah 30% kalau bisa ya jangan yang lain-lain kebutuhan jangan lutan gitu oke oke berarti tadi nah tips lagi nih ya teman-teman ya utang tadi 35% ya maksimal ya paling banyak itu 35% dari penghasilan kita ya atau ya dari penghasilan oke iya karena kan sering banget tuh ya kita tergiur promo-promo mau nyicil nyicil lebih banyak bonusnya gitu ya promo pakai kartu kredit ntar bulan depan pusing wah ternyata utangnya udah lebih dari 50% gitu kali ya yang ada malah jadi buntung bukan untung wah ini tips bijak nih ya buat teman-teman ya mingguan lebih baik dicatat juga kali ya itu kan masuk ke perencanaan keuangan kita juga sebelumnya itu udah sempat dibahas tuh ya tentang perencanaan keuangan di episode pertama dengan tim finansial aku juga teman-teman bisa nonton ulang gitu ya gimana nah tadi kan udah tuh untuk kartu kredit dan ada rasio hutang juga nah kalau untuk pay letter prakteknya gimana nih kayaknya lebih riskan ya karena kan yang tadi Kak Sherly udah sempat bahas kayak lebih gampang gitu kalau bank kan butuh kepercayaan kalau pay letter kan udah KTP 17 tahun bisa langsung aja ini lebih baik penggunaan pay letter tuh gimana sih yang benar kalau pay letter sebenarnya memang untuk jadi kita sebenarnya sama ya kita kita berbelanja tapi kita dibayarin dulu dan nanti kita bayar sama e-commerce atau sama e-wallet tersebut gitu ya nah cuma kalau buat saya kalau memang belanjanya itu tadi kalau misalnya kan teman-teman biasanya sekarang kayak di marketplace gitu atau e-commerce itu kan banyaknya yang antara kita belanja online atau kita traveling kan untuk kebutuhannya kan nah kalau belanja online saya lebih suka atau kita lebih baik diarahkan ini kan pinjaman ini bunganya besar kalau seberapa besar sih mungkin saya biar biar teman-teman kebayang ya bunganya itu ada yang nanti teman-teman boleh browsing-browsing aja mungkin karena saya gak bisa sebut nama ada yang bunganya itu 2,95% per bulan wow besar ya kalau sekahun berarti udah berapa 25% lebih ya 25% kita cuma ya sayang kan padahal kita berinvestasi pun kita belum tentu bisa dapat 25% setahun 2,95% per bulan belum tentu kita bisa dapat itu belum ditambah lagi ada biaya penanganan dan kalau kita terlambat bayar ada denda 5% biaya untuk spellet ini tentu biaya dan bunganya jauh lebih tinggi daripada ketika kita pinjam kartu kredit kita pengguna kartu kredit nah balik balik lagi nih teman-teman beli apa pinjam apa yang teman-teman rela untuk bayar bunga 2,95% dimana teman-teman cari uang atau kenaikan penghasilan kalian juga mungkin gak setinggi itu nah kalau buat saya mungkin tadi kalau teman-teman mau liburan gunain untuk teman-teman yang mungkin sering bisnis trip tapi teman-teman bayarnya itu dari kantor itu kamu harus reimburse dulu jadi kamu gak dikasih kartu kredit korporat atau kamu gak dikasih dana dulu untuk kamu mungkin booking tiket pesawat atau hotel nah tapi kamu harus pakai uang pribadi baru nanti kamu reimburse nah caranya gimana kamu bisa pakai pay letter jadi pay letternya nanti disesuaikan misalnya oh reimburse biasanya baru keluar 1 bulan setelah kamu selesai bisnis trip nah kamu pakai pay letter 1 bulan nanti akan baru nanti kamu bisa tagihkan ke kantor gitu kan atau juga kamu bisa misalnya tadi untuk pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya produktif misalnya buat teman-teman yang freelancer gitu ya pekerjaannya atau yang butuh pakai laptop pakai gadget gitu segala suatunya yang uangnya keluarnya gede lah teman-teman boleh pakai pay letter cuma pastikan ketika teman-teman berhutang itu tuh ada income penghasilan juga yang dihasilkan dari apa yang kita beli misalnya nih saya beli laptop baru dari laptop itu saya gunakan untuk trading dan ternyata trading saya memang udah konsisten saya bisa dapet keuntungan maksudnya kan dengan keuntungan tersebut bisa kebayar bunganya cuma kalau teman-teman sendiri kadang-kadang kita kan agak agak-agak keras kepala ya suka banyak bikin pembenaran sendiri nah karena itu sebenarnya buat saya daripada kita repot-repot udah aja pakai uang pribadi atau pakai uang pribadi juga kita enggak harus bayar bunga gitu kita keluarin aja cash malah justru kalau teman-teman mau mungkin kita memanfaatkan promonya itu dari poin-poin jadi ketika kita belanja misalnya kita pakai kredit atau kita pakai e-wallet gitu ya kita kan bayar terus jumlah tentu kita dapat poin nah si poin itu yang justru kita oh yaudah karena saya sudah belum belanja ini bentuk terima kasihnya akan mereka kasih dalam bentuk poin tapi jangan gunain promo-promonya itu demi untuk mendapatkan si poin kita gunakan pay letter terus pay letternya itu kita ternyata harus bayarnya lebih besar daripada poin-promo yang kita dapetin gitu jadi kadang-kadang memang trik marketing tapi kita sebagai pembeli kita harus lebih pintar ya gitu lebih cerdas betul berarti jadi lebih baik kita pakai poin atau cashback-nya aja gitu kan karena ada juga ya yang menawarkan e-commerce yang menawarkan cashback gitu dan menariknya berdasarkan itu kan hasil survei Zigi dan Katadata Insight Center ini anak-anak ini si Genzi itu belanja pakai pay letternya kan untuk fashion ya yang pertama ya 61% dan yang kedua itu untuk pembelian pulsa 56,6% responden buat beli pulsa nah ini ini berbeda dengan 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 generasi millennial gitu ya yang justru pakai pay letter apa nomor 1 itu untuk pembeli gadget gitu makanya ini mungkin ada tips produk apa sih yang cocok gitu ya kalau memang yang kayak tadi itu kan kita kan kadang ada keras kepalanya gitu mau pakai pay letter mungkin disortir gitu produknya apa sih yang bijaksana untuk menggunakan menarik sih menarik banget sih karena ternyata pay letter ini digunakan untuk beli pulsa ya jadi seringkali mungkin kita aduh daripada capi capi top up dulu atau top up dulu udah pakai pay letter ya memang pulsa ini tuh apalagi buat teman-teman mungkin yang sedang gunain pulsa ini untuk nonton streaming ya nah ini memang kadang-kadang kita lagi lagi dalam emotional buying ya kita kita secara psikologi kita lagi fokus sama satu yang bikin kita entertain gitu kan terus tiba-tiba eh pulsa nya abis yaudah nah ini atau mungkin lagi main game ataupun apapun lah gitu ya nah buat saya sebenarnya sayang ya karena kalau beli pulsa itu sebenarnya kita udah tahu pengeluaran tiap bulan itu kita bisa planning hmm pengeluaran yang mungkin kita akan sulit planningnya gitu jadi pulsa itu mungkin kalau teman-teman kan biasa rata-rata pemakaian berapa sih anggap aja misalnya 10GB gitu ya sebulan gitu ya yaudah berarti kita kan sebenarnya sudah bisa ngukur kalau misalnya saya belinya ter-planning itu saya per bulan misalnya let's say 80 ribu gitu ya misalnya gitu ya yaudah deh lebihin misalnya 100 ribu berarti teman-teman yaudah carilah ya pulsa mana yang mungkin bisa kalau bisa unlimited atau teman-teman cukupkan supaya kebutuhan itu jangan di tengah-tengah itu kita pay letter karena ngisi pulsa gitu kan atau nambahin kuota karena sebenarnya kalau pengeluaran pulsa itu gabungan antara kebutuhan dan keinginan nah karena itu sebenarnya baiknya kita tahu lah bisa mengkontrolnya itu dengan cara tiap bulan itu rata-rata saya pakainya berapa sih nah kalau bisa teman-teman ya jangan di usahain jangan di tengah-tengah itu isi kuotanya tapi kalau pun memang benar-benar dibutuhkan jangan pakai pay letter lebih baik kita pakai cash aja memang repot sedikit tapi teman-teman dari pengeluaran-pengeluaran kecil yang teman-teman bisa hemat itu sebenarnya kalau kita secara keuangan itu disebutnya latte factor ya nah seringkali itu latte factor itu yang kayak gitu keluarnya mungkin wah udah-udah wapati lah biar nge-repot biar cepat biar biar teman-teman mungkin gak usah banyak bertele-tele gitu ya harus top up dulu ke kiri ke kanan gitu kan nah itu sebenarnya kalau bisa dikurangin tuh biaya-biaya latte factor nah salah satunya itu mungkin transfer anti-rekening atau mungkin teman-teman pakai pay letter ini untuk isi pulsa oke ini ada salah satu pertanyaan oke kak kalau dipakai jualan gimana tuh pay letter kan aku jual nah ini beda nih kalau ini case-nya beda jadi pulsanya untuk dipakai bisnis ya nah sebenarnya ini ini kalau kita mau gunain untuk bisnis artinya beban pulsa ini kan nanti masuknya ke biaya bisnis ya bukan ke biaya pribadi boleh tuh nanti sama bulan dari itu dimasukin jadi misalnya rata-rata tiap bulan itu kamu pengeluaran pay letter untuk pulsa atau pengeluaran pulsa yang dengan cash itu kira-kira uangnya berapa yang penting selama bisnis kamu itu bisa tutup semua biaya-biaya termasuk biaya operasional biaya pengiriman biaya untuk mungkin beli materialnya ya selama itu masih cuan masih profit ya berarti boleh gak apa-apa tapi kalau bisa sih ya kalau bisa pakai cash cash kan gak akan kena bunga ya buat kamu juga secara bisnis mungkin lebih hemat tapi kalau ternyata ah ternyata saya arus cashnya perputarannya juga sulit kak misalnya baru dibayar sama marketplace juga butuh jeda gitu ya dan pakai pay letter lebih enak nih ya boleh-boleh aja selama dihitung-hitung masih ke cover biayanya itu ya semoga membantu bulan dari ini oke berarti kita harus ada itu perhitungan ya untuk biayanya ya apakah masih bisa cuan atau enggak apalagi bisnis bisnis kan udah puterin uang untuk cuan juga gitu ya wah menarik karena itu juga selain pay letter sebenarnya kartu kredit juga banyak dipakai juga kan untuk bisnis belanja misalnya di salah satu warah laba yang menawarkan kartu kredit apa gitu itu diskonnya lebih gede nah itu juga bisa ya kayak berarti ya dipakai untuk bisnis seperti tadi boleh-boleh tapi kalau misalnya bisa sih bayar full payment aja sebelum jatuh tempo jangan dicicil karena memang ada satu lagi ya mungkin namanya kita keuangan itu bukan buat teman-teman yang bisnis mungkin lebih paham ya kan bukan cuma teraca laba rugi jadi teraca antara penghasilan kita dikurangi sama biaya keluar untung apa rugi nih kita masih ada selisih uang atau mungkin kita malah boncos gitu ya nah itu yang satu nah satu lagi itu kita tentang cash flow jadi perputaran arus kas kita nih nah seringkali kalau teman-teman mungkin terbiasa nih kan pakai kartu kredit kadang-kadang gak cuma satu ya ada beberapa kartu kredit tanggal pembayarannya bisa jadi beda-beda belum tentu kalau belum lagi kalau teman-teman punya hutang yang lain KPR atau mungkin pakai pay letter itu kan jatuh jangka waktu keluar uangnya beda-beda nih nah kalau buat teman-teman yang gak biasa bikin pencatatan keuangan atau bikin rencana itu akan pusing ngatur arus kas makanya muncul lah istirahat aduh belum akhir bulan tapi belum tanggal tua belum akhir bulan tapi udah habis uangnya gitu kan udah gak punya uang nah buat teman-teman supaya gak terjebak dari kayak ibaratnya kita ada lingkaran setan gitu ya belum akhir bulan tapi kita udah gak punya uang nah itu tuh caranya adalah ngatur si arus kasnya itu supaya teratur dikeluar kapan masuk kapan nah buat teman-teman untuk kayak seringkali memang ada beberapa kartu pinjaman itu digunakan untuk nge-gap untuk nutup antara ngatur arus kas gitu ya cuma bisa jadi pinjaman kamu tuh bisa jadi yang nge-berantakin arus kas kamu nah ini harus dilihat gitu kalau memang kita punya kebiasaan yang impulsif bisa jadi dan kita bisa menggunakan pembayaran dengan kartu kredit dan itu dicicil bisa jadi itu kalau kita gak kelola dengan baik itu yang akan bikin arus kas keuangan kita itu makin berantakan karena itu keluar-keluar kita harus kita harus bayar kita harus bayar kita harus bayar padahal kita baru dapat uangnya mungkin sebulan sekali pada saat gajian nah buat saya saya lebih baik kalau membayar kartu kredit itu bayarnya langsung full payment jadi saya gak ada kayak ibaratnya gak ada utang untuk harus dibayar di bulan-bulan berikutnya kamu pakai sesuai dengan yang kamu gunakan kamu bayar sesuai yang kamu gunakan aja oke nah dari tadi udah diingetin ya teman-teman sama Kak Shirley kalau penggunaan kartu kredit gitu kan langsung aja full payment jangan dicicil dan itu juga sebenarnya bisa bermanfaat untuk kita apalagi untuk yang bisnis sama yang tadi ya promo-promo gitu kan mau traveling full payment aja sama misalnya kayak sistem reimbus gitu ya kantor bisa menggunakan kartu kredit dan sifatnya jangan konsumtif juga tadi ya di awal kan udah disebutin dan pay letter juga sebaiknya dihindari kalau kata Kak Shirley sebaiknya jangan lebih baik pakai poinnya aja atau pakai cashbacknya gitu oke mungkin ada lagi Kak Shirley yang ingin ditambahkan gitu ya tadi kan kita udah berbicara panjang mengenai utang dalam bentuk yang tadi investasi peer-to-peer bisa kan terus pemanfaatan kartu kredit dan pay letter mungkin ada yang ingin ditambahkan Kak sebagai closing statement juga nih ini 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 yang sering saya ditanya ya Kak misalnya ditanya Kak berapa sih standar yang baik untuk nabung atau berinvestasi gitu ya sering ditanya kayak gitu misalnya saya sebutin angka gitu ya misalnya 20% nah biasanya biasanya nih ini yang terjadi mungkin gak dengan teman-temannya disini ya tapi biasanya akan berinvestasi itu sesuai dengan yang minimal gitu ya mulainya dari yang kecil dulu betul ya ya Kak pengennya sih berinvestasinya mungkin 70% dari penghasilan tapi baru bisa 10% 20% itu sulit kan nah tapi kenapa kalau kita ngeluarin uang itu gak sesulit ketika kita dapetin uang karena mungkin kita kita caranya kita jadi semacam padahal kita pemikirannya kan sama itu uang-uang yang sama ya alat pembayaran cuma ini dibayarnya kalau misalnya kita gaji alat bayar untuk upah kita di batas jasa kita tapi kalau kita ngeluarin uang ada apa yang dibayar untuk yang kita dapatkan nah mungkin teman-teman dibalik gitu kalau memang sebenarnya gimana daripada kita berhutang lebih baik kita perbesar investasi kita daripada teman-teman mungkin investasinya semini mungkin jangan tapi kalau bisa berhutang semini mungkin tapi berinvestasi sebesar mungkin gitu ya jadi supaya apalagi teman-teman yang mungkin gen Z nih yang baru mungkin awal bekerja sebisa mungkin penghasilan kita itu ya unlimited lah ya tapi kalau bisa penghasilan kita 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 batasin supaya teman-teman juga bukan cuma happy-nya di saat-saat sekarang doang tapi bisa happy-nya itu sustainable selama mungkin 10 tahun 20 tahun 30 tahun ke depan dan kalau bisa generasi-generasi setelah kalian juga bisa menikmati nih dari kekayaan atau teman-teman hasil jeripanya yang teman-teman udah kumpulkan gitu mungkin generasi Z baru mengalami euphoria atau mengalami krisisnya pandemi ini ya jadi belum mengalami krisis-krisis kalau kita-kita nih mungkin mungkin saya ya Maria mungkin belum ya saya juga sudah mengalami beberapa kali krisis ekonomi gitu nah kalau bisa teman-teman juga kita belajar bijaksana lah ya gitu pasti kita kan bisa belajar bukan cuma ngelihat dari kondisi kita hari ini tapi juga kita ngelihat nih gimana sih mungkin orang yang sukses udah sukses berhasil itu apakah mungkin utang-utang mereka itu lebih banyak utang konsumtif atau utang produktif kemudian bagaimana sih orang-orang yang sudah berhasil orang sukses itu mengelola keuangannya mereka apakah lebih besar pengeluarannya apa lebih besar penghasilannya nanti mungkin kalau mungkin cuma sejam tapi semoga ini bisa-bisa bermanfaat sharing instagram lah gitu aja Maria yes keren banget thank you kasih harli nah teman-teman ya semoga dapet inti sari dari virtual series kita di episode ketiga ini gitu ya tadi kata Kak Syakli kan juga teman-teman Gen Z please gitu ya perbanyak penghasilannya gitu justru utangnya yang diteken dan lebih bijaksana lah karena kan kita harus sustain nih apalagi anak muda gitu ya kayak generasi muda jalan ke depannya masih panjang dan kalau bisa generasi di bawah kita juga lebih baik karena mungkin menghindari sandwich generation gitu ya jadi biar kita lebih bijak lah dalam iya lebih bijak lah kita dalam mengatur keuangan jangan cuma apa terjerat dorongan untuk flexing di sosial media gitu ya teman-teman jangan lebih baik teman-teman flexing bisnis gitu ya atau usaha apa sih kerja keras teman-teman gitu untuk meningkatkan penghasilan daripada yang tadi utang-utang konsumtif hindari gitu baik Kak Shirley thank you banget atas waktunya terima kasih